Pemeriksaan itu berkaitan dengan laporan yang dilayangkan produk skincare berinisial T terhadap Mayang pada April 2022 lalu. Pihak produk skincare inisial T melaporkan Mayang atas dugaan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik. Mayang datang tampak didampingi kuasa hukumnya Farhad Abbas serta ayahnya Dodi Sudraja. Dilansir dari kompas.com beberapa hal yang disampaikan Farhad Abbas dan Mayang usai pemeriksaan tersebut. Farhad Abbas selaku kuasa hukum Mayang menyebut bahwa pihaknya bakal meminta mediasi antara kliennya dengan produk skincare T. Pasalnya menurut Farhad Abbas tidak seharusnya produk skincare itu melaporkan Mayang untuk memperbaiki citranya. Farhad justru memberi masukan agar produk tersebut merawat wajah Mayang bukan dengan melaporkannya. Farhad Abbas juga memastikan Mayang bakal meminta maaf kepada produk skincare tersebut. Namun Farhad meminta agar produk skincare T mau membantu mengobati wajah Mayang yang sempat mengalami iritasi. Selama kurang lebih 3 jam setengah diperiksa, Mayang mengaku shock. Pasalnya ini kali pertama ia berhadapan dengan polisi. Sebagai informasi, Mayang dicecar 37 pertanyaan oleh penyidik. Mayang juga tak pernah membayangkan bahwa masalah mereview produk tersebut berujung laporan polisi. Padahal Mayang sebagai konsumen hanya berniat untuk berbagi opini seputar produk tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa komen, like, dan subscribe serta tonton terus berita-berita teraktif lainnya ya!